Intro Annyeonghaseyo Selamat datang di channel YouOi Monggo di subscribe, like, and comment Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Agar tak ketinggalan update terbaru dari gua Gua pribadi Dengan sebesar-besarnya Sangat berterima kasih Dan mendoakan kalian semua Yang mensupport channel ini Agar bisa menuju seribu subscriber Gua semangat, kalian pun puas Kamsahamnida Video kali ini gua akan membahas Komik manhwa baru Yang berjudul Meresolesli Atau dalam bahasa Indonesia Yang berarti tanpa ampun Oke kita kilas balik Dari chapter sebelumnya Yang dimana Do Zanggon pensiun setelah menyelesaikan misinya Untuk menempuh hidup baru Dan memulai pekerjaan baru Sebagai tukang buru bangunan Atau tukang konstruksi Dan di saat itu pula Do Zanggon bertemu dengan seorang wanita Bernama Seonashi Yang membuatnya Mendapatkan alasan Sebagai kehidupan yang baru Tetapi tak lama kemudian Pekerjaannya yang sekarang Membuat Do Zanggon kekurangan finansial Dan membuatnya galau Tepat setelah itu Datang teman lama Do Zanggon Bernama Zoe Taemon Yang menawarkan pekerjaan baru Yang disukai oleh Do Zanggon Oke lanjut ke inti cerita Cerita dimulai Do Zanggon yang mendengar tawaran pekerjaan Dari Zoe Taemon Berkata Aku tak mau membuat tanganku kotor Hanya untuk uang Zoe Taemon menjelaskan kembali Dan berkata Ti Tidak Tunggu Aku tak memintamu Untuk membunuh siapapun Aku hanya memerlukanmu Untuk memberikan mereka pelajaran Do Zanggon curiga Dan berkata Katakan sejujurnya Pekerjaan macam apa yang kau lakukan Zoe Taemon menjawab Aku hanya seorang pengusaha di mata publik Tetapi Sejujurnya Aku bos dari sebuah geng Do Zanggon kaget Dan berkata Hah? Sebuah geng? Zoe Taemon kembali menjawab Dirinya menjelaskan Ya Dan orang yang aku ingin kau urus Adalah bos dari geng lain Mendengar penjelasannya Do Zanggon berkata Hah? Lupakan tentang itu Aku tak mundur dari pekerjaan tetap Dari jam 9 pagi Sampai jam 5 sore Hanya karena melakukan hal seperti itu Zoe Taemon kebingungan Dan berkata Seperti itu? Bukannya kau keluar untuk hidup di tempat Di seperti ini? Melakukan pekerjaan konstruksi Do Zanggon kesal Dan berkata Hoi Jaga mulutmu Secara bersamaan Zotaemon berkata Kalau kau menerima pekerjaan ini Aku akan memberikanmu 50 juta won Do Zanggon terkejut Dan berkata Apa? Sementara itu Zotaemon berkata kembali Dirinya berkata Dengan uang sebanyak itu Kau akan mampu membeli rumah yang bagus di Seoul Atau memulai bisnismu sendiri Terserah Kau memilih melakukan apa dengan uangnya Kau akan mampu untuk hidup lebih baik dari sekarang Dengan uang 50 juta won Untuk menyimpan uang sebanyak itu Do Zanggon harus menyimpan 5 ribu won sebanyak 10 ribu won Zotaemon menyodorkan kartu pengenalnya Dan berkata Bagaimanapun Kalau kau berubah pikiran Datang kunjungi aku Perusahaanku berlokasi di daesan Kalau kau menggunakan bus ekspres Kau akan sampai disana dalam seketika Beritahu aku sebelum kau datang Zotaemon bersiap-siap pergi Dari rumah Do Zanggon Dengan berkata Sersan satu do Itu aneh bahwa orang sepertimu Mencoba menghindari melakukan sesuatu yang kau kuasai Sementara itu Do Zanggon terdiam penasaran Melihat kartu nama dari Zotaemon Scene berlanjut di malam hari Di kediaman Do Zanggon Do Zanggon terbaring memikirkan pekerjaan yang ditawarkan oleh Zotaemon Di saat itu pula Terdengar kebisingan suara dari lantai atas Dan membuat Do Zanggon terganggu Dan dirinya berkata Para bajingan seperti tikus itu Seperti yang dikatakan Zotaemon Perkataannya memang benar Do Zanggon datang kesini Untuk hidup seperti ini Tapi Mari coba terus lakukan Apa yang selama ini Do Zanggon lakukan Sedikit lebih lama Mencoba untuk tidur Do Zanggon mengingat perkataan dari Zotaemon Yang berkata Itu aneh Bahwa orang sepertimu Mencoba menghindari melakukan sesuatu yang kau kuasai Do Zanggon akan mencari tahu Apakah Do Zanggon sungguh tak bisa hidup Tanpa melakukan hal yang Do Zanggon kuasai Scene berpindah ke esokan harinya Di tempat rekonstruksi Terlihat beberapa tumpukan blok semen Do Zanggon terdiam melihatnya Atasan Do Zanggon berkata Pak Do Perkejaanmu hari ini ada mengangkat Semua ini ke tempat dimana seharusnya Do Zanggon menjawab Dimana yang lain Atasannya berkata Oh Tentang itu Kau satu-satunya yang aku panggil hari ini Aku melihatmu kemarin Dan kau bekerja dengan baik Kau bisa melakukannya Tanpa bantuan yang lain kan Mendengar perkataan dari atasannya Do Zanggon seketika terdiam Tak berkata apapun Sementara itu Di tempat bang Ketika istirahat jam makan siang Terlihat dua orang pekerja bang Sedang mengobrol Seonasi berkata Bagaimana aku akan melatih hari ini ya Rekan kerjanya menjawab Kenapa kau mengatakan itu Wajahmu selalu cerah ketika waktu istirahat makan siang Seonasi berkata Hah? Apa maksudmu? Rekan kerjanya berkata Kau sungguh sangat baik ke si Zanggon Apa kau mungkin tertarik kepadanya? Seonasi menjawab Orang itu datang setiap hari Untuk menyetor uangnya ke akun banknya Jika ini adalah sebuah toko Maka dia adalah pelanggan setia kita Jadi Aku harus memperlakukannya dengan baik bukan? Rekan kerjanya kembali berkata Dengan cetus Dirinya berkata Ya Aku rasa kau benar Dia tak begitu tampan Juga tak kaya Mendengar perkataan dari rekan kerjanya Seonasi kesal Dirinya berkata Dia punya tubuh yang bagus Sedangkan di dalam hatinya Seonasi berkata Apa? Dia tidak tampan? Rekan kerjanya dengan cetus berkata kembali Dirinya berkata Itu mungkin karena dia bekerja sebagai pekerja konstruksi Dia harus mengangkat batu bata Dan tiang besi setiap hari Seonasi semakin kesal Meminum habis air minumnya Dan berkata Aku tak tahu soal itu Ayahku pernah bekerja di konstruksi Dan dia tak memiliki tubuh seperti dia Rekan kerjanya menjawab Oh Seonasi mendekatkan wajahnya Dengan bekas gelas yang diremukan oleh tangannya Dan berkata Dan terima kasih sudah ikut campur Eh tidak Aku tak berterima kasih sama sekali Jadi jangan ikut campur Dan aku juga akan melakukan itu Kau tahu? Perselingkuhanmu dengan manajer yang memandang rendah ke kita Karena kita dari SMA teknik perempuan Kau mengerti? Rekan kerjanya ketakutan Dan berkata Eh Jam makan istirahat usai Kedua pekerja bank kembali bekerja Melayani pelanggan Seonasi memikirkan kembali Kejadian bersama rakan kerjanya Seonasi berkata di dalam hatinya Tunggu Kenapa aku menjadi marah? Kami hanya berbicara tentang Tuan Do Seonasi melihat Do Janggon Datang memasuki bank Dan melambai kepada Seonasi Seonasi berkata Ini bukan jam istirahat makan siang Kenapa kau disini? Do Janggon menjawab Aku akan sibuk nanti Jadi aku datang sedikit lebih cepat Seonasi berkata Kalau begitu Apakah kau datang untuk menyetor uang? Do Janggon menjawab Tidak Hari ini aku datang untuk melihatmu Dona Suah Mendengar perkataan dari Do Janggon Seonasi terdiam terkejut Do Janggon pergi Dan berkata Saat aku kembali Aku akan menyetor banyak uang di akunku Kalau begitu Selamat tinggal Seonasi menjawab Oh Oke Dengan muka memerah Seonasi berkata di dalam hatinya Dia datang untuk melihatku Ada apa dengannya? Mendadak begitu Dengan wajah serius Do Janggon pergi meninggalkan tempat tersebut Sin berpindah di terminal bus Do Janggon datang Dan berkata Tolong satu tiket ke Daesan Do Janggon langsung menghubungi Zotaemon Menerima tawarannya Dan menuju Daesan menggunakan bus Di dalam bus Do Janggon merasa semuanya Mungkin akan menjadi lebih baik Seperti yang bajingan itu katakan Do Janggon sampai di Daesan Dan bertemu dengan Zotaemon Zotaemon berkata Sebelah sini Do Janggon memasuki mobil pribadi Zotaemon Dan berangkat menuju lokasi tujuannya Di dalam mobil pribadi Zotaemon Zotaemon memberikan sebuah foto Dan berkata Orang ini adalah targetmu Dan namanya adalah Park Guanho Baru-baru ini Hal itu Mendadak muncul dan melakukannya Mungkin Park Guanho Tak akan mampu untuk menunjukkan Wajahnya di sekitar sini Untuk sementara waktu Apa yang akan terjadi? Semuanya akan berjalan secara mulus Berkat orang itu Kan? Do Janggon berkata Yah, terserah apa katamu Zotaemon berkata kembali Dirinya berkata Tapi itu tak akan mudah Bajingan itu tahu Kalau aku akan datang untuknya Jadi dia berjalan dengan banyak sekali bawahannya Jadi itu mungkin ide yang bagus Untuk menunggu hingga dia lengah Dan Jam berapa sekarang? Seketika Do Janggon memotong perkataan Zotaemon Dan Zotaemon menjawab Hah? Oh Setengah satu Do Janggon kembali berkata Jadi Ada banyak waktu yang tersisa Hingga jam setengah lima sore Zotaemon berkata Setengah lima sore? Do Janggon menjawab Itu jam buka bank Mereka tutup jam setengah lima Lalu bawa aku ke Park Guanho Atau dimanapun orang itu berada Aku akan mengurusnya dengan cepat Lalu kau akan mampu mengirimkan uang Yang kau janjikan ke bankku hari ini kan? Zotaemon berkata Tapi kalau kau pergi sekarang Kau akan berhadapan dengan banyak bawahannya Do Janggon menjawab Jadi? Zotaemon terdiam kebingungan Lalu berkata Baiklah Kalau begitu Akanku cari lokasinya Dan kita bisa pergi ke sana Mereka sampai di lokasi tujuan Dan terdiam melihat tempat tersebut Di dalam mobil Zotaemon berkata Park Guanho dan bawahannya Sedang makan di sana Oh dan juga Ada pria besar yang Park Guanho bawa dengannya Kemanapun ia pergi Dia pernah menjadi pemain serum Lebih baik jika kau berhati-hati Do Janggon berkata Hei Makanan apa yang terbaik di restoran itu? Zotaemon kebingungan Dan berkata Apa? Apa ya? Seketika supir pribadi Zotaemon berkata Restoran itu mempunyai pangsit goreng yang sangat enak Do Janggon keluar dari mobil Dengan berkata Pangsit goreng Hmm Oke Aku akan segera kembali Do Janggon pergi mendatangi restoran tersebut Sementara itu Di dalam mobil Zotaemon dengan supirnya mengobrol Zotaemon berkata Pangsit goreng di sini enak Supir pribadinya menjawab Ya Mereka membuatnya sendiri langsung di dapur Tapi apakah kau yakin Orang itu sudah cukup untuk pekerjaan ini? Zotaemon menjawab dengan bangga Dirinya berkata Hehehe Kalau orang lain sepertinya muncul Dunia akan kacau Di dalam restoran Pak Guanho disuguhkan minuman alkohol Oleh pria besar yang merupakan bawahannya Dan bawahan yang lainnya pun ikut minum dan makan Sedangkan Do Janggon Memesan pangsit goreng sesuai rekomendasi Dari supir pribadinya Zotaemon Do Janggon melihat makanannya Makanannya terlihat sederhana dan enak dipandang Do Janggon mengambil kecap asin Dan pun habis Do Janggon minum dan berkata Terima kasih makanannya Sekarang harus ke aku Memulai pekerjaanku Gelas minum Do Janggon di lemparankan Dan mengarah ke Pak Guanho mengenai tembok di atasnya Pak Guanho kaget Dan pria besar yang disampingnya Berteriak marah Dirinya berkata Siapa itu? Apa yang sedang kau lakukan? Do Janggon menghampiri mereka Dan berkata Aku mencoba memulai pertengkaran Suara berisik yang kau buat saat mengunyah lobak acar itu Sangat mengganggu Pak Guanho kesal Dirinya diejek Dan berkata Bajingan itu Pria besar yang ada disampingnya Berteriak Dirinya berkata Tangkap dia Bawahan Pak Guanho langsung berdiri Dan bersiap untuk mengkroyok Do Janggon Dengan tampang muka yang penuh dengan emosi Bawahan Pak Guanho Langsung menyerang Do Janggon Sedangkan Do Janggon Hanya berdiam diri di tempat Setelah itu Do Janggon langsung tersenyum menyeringai Beberapa waktu kemudian Kejadian tak terduga terjadi Restoran yang ditempati oleh geng Pak Guanho Menjadi berantakan Dan pria besar bawahan Pak Guanho Yang menyuruh teman-temannya untuk menangkap Do Janggon Menjadi tak sadarkan diri Dan terkapar di lantai Dengan darah yang berceceran menyatu dengan makanannya Pria besar itu kesakitan Dan berkata Tak hanya pria besar saja Dapat dilihat Dari semua bawahan Pak Guanho Yang ingin menangkap Do Janggon Langsung tersungkur di lantai Dengan tubuh yang tidak dapat digerakan Dan hanya Do Janggon sajalah Yang berdiri tegap di lantai Dengan menatapi Pak Guanho Tepat berada di depannya Dalam keadaan sekarat Dengan muka bebak belur Pak Guanho berkata Hah? Siapa kau? Tak mungkin bagiku tak tahu Ada orang yang sekuat kau di lapangan ini Do Janggon menjawab Cukup ingat aku sebagai orang luar Yang punya masalah dalam mengendalikan amarah Tanpa disadari oleh Do Janggon Pria besar bawahan Pak Guanho Mulai bergerak untuk membantu bosnya Pak Guanho yang melihat bawahannya Akan menghajar Do Janggon Langsung tersenyum menyeringai Dan berkata Hei orang luar Siapa yang membayarmu? Apa itu Zotaymon? Tidak tidak Itu bukanlah sebuah masalah Seberapa banyak mereka membayarmu Akanku bayar Dua kali lipat jumlahnya Jadi Bekerjalah denganku Do Janggon terkejut Dan berkata di dalam hatinya Dua kali lipat Dari jumlahku dibayar Jumlah yang dibayarnya Yang artinya dari 50 juta Menjadi 100 juta won Tapi Apa orang ini punya cukup uang Untuk membayar kursus sebanyak itu? Pak Guanho kembali berbicara Dirinya berkata Apa? Bukannya kau dibayar mahal Itu tidak masalah Karena Pak Guanho berhenti berbicara Lalu Do Janggon menjawab Karena Do Janggon langsung terdiam Dan menyadari Sikap aneh Dari Pak Guanho Bahwa sepertinya Ada sesuatu yang tidak beres Setelah melihat tampang Dari Pak Guanho Setelah itu Do Janggon langsung melirik ke belakang Ternyata Pirasa Do Janggon benar Di belakangnya Ada pria besar Bawahan Pak Guanho Yang telah bersiap Untuk menghajar Do Janggon Menggunakan kursi bersih Yang ada di restoran tersebut Do Janggon langsung memasang Sikap waspada Dan menutupi wajahnya Menggunakan kedua tangannya Sembari berkata Sial Pria besar tersebut Langsung memukul Do Janggon Dengan sekeras-kerasnya Menggunakan kursi besi Sedangkan Do Janggon Hanya bisa menahannya saja Akibat dari serangan tersebut Do Janggon menjadi Tersentak kesakitan Dan berkata Pak Guanho tertawa keras Melihatnya Dan berkata Hahaha Mati kau orang luar Sialan Pukul dia sekali lagi Pria besar menjawab Iya Sambil mengayunkan Kursinya kembali Sebelum mengenai Do Janggon Do Janggon bersiap-siap Menaruh kaki kanannya Di belakang Lalu mengayunkannya Kedepan Menendang telur Dari kelaminnya Tepat di selangkangan Pria besar tersebut Dengan sangat keras Pria besar tersebut Langsung pingsan Sehingga mulutnya berbusa Sambil berkata Do Janggon Mengangkat kakinya Lalu menendang lagi Dengan sangat keras Mengarah kepala Pria besar tersebut Yang telah terkapar di lantai Do Janggon Menendang Pria besar tersebut Dengan penuh Amarah Do Janggon Kelelahan Dan napasnya Terengah-engah Sedangkan Pria besar tersebut Terkapar Tak sadarkan diri Do Janggon Melirik ke arah Pak Guan Ho Dan berkata Oi Ini masih belum kan Pak Guan Ho Kebingungan Dan melirik Kesana kemari Lalu berkata Hah Hah Coba lihat Ini Bahkan Masih belum jam Do Janggon Langsung memotong Pembicaraan dari Pak Guan Ho Dengan berkata Bagus Setelah itu Do Janggon Pergi meninggalkan Pak Guan Ho Dengan santai Pak Guan Ho Kebingungan Dan berkata Hah Bagus Apanya yang bagus Aku bicara Kepadamu Bajingan Do Janggon Tidak peduli Dengan perkataan Pak Guan Ho Dan tetap pergi Meninggalkan Restoran tersebut Sin berpindah Tempat Di bank Yang bernama Zo En Bang Do Janggon Pergi ke bank Bersama Zo Taemon Mengambil Uang bayarannya Melalui Bank Zo Taemon Berkata Wow Aku sungguh Tak mengira Kita akan membuatnya Tepat waktu Sebelum bank Tutup Apa yang kau Rencanakan Dengan uang itu Do Janggon Menjawab Aku tak yakin Aku melihat Banyak apartemen Dekat terminal bus Dimana aku Pergi tadi pagi Mungkin Aku akan Membeli Satu apartemen Disana Zo Taemon Menyanggahnya Dan berkata Ayolah Lingkuan itu Tak cukup Bagus Untukmu Bukannya Di suatu tempat Di tengah Seoul Lebih cocok Untukmu Do Janggon Menjawab Iyakah Atau Haruskah aku Coba membeli saham Semua orang Biasa melakukannya Sekarang-sekarang Zotaemon Zotaemon bertanya Apa ada Sebuah saham Yang menarik Bagimu Do Janggon Menjawab Han elektronik Atau Saham elektronik Mungkin Zotaemon Kembali Menyanggahnya Dan berkata Ayolah Kau tahu Han elektronik Adalah pilihan Terbaik Di antara keduanya Pikirkan tenang ini Tak mungkin Bagi sebuah Perusahaan Yang menyediakan Listrik Keseluruh negeri Akan bangkrut Do Janggon Tetap memegang Prinsipnya Dan berkata Tapi Sama elektronik Tampak bagus Sebagiku Ketua barunya Tampak seperti Orang yang pintar juga Zotaemon Tetap penyanggahnya Dan berkata Tak mungkin Tetap saja Elektronik Jepang Lebih baik Dari Korea Tipi Rice cooker Semuanya Hampir Buatan Jepang Do Janggon Kebingungan Dan melamun Sembari berkata Secara tiba-tiba Wajah Do Janggon Menjadi pucat Dan Do Janggon Merasakan kesakitan Yang luar biasa Pada tangannya Do Janggon Histeris Dan berkata Bisa kita Ke rumah sakit sekarang Tanganku Yang dipukul Tadi terasa sakit Zotaemon Menjawab Benarkah Kalau begitu Ayo kita ke rumah sakit Yang biasa Aku datangi Do Janggon Kebingungan Dan bertanya Rumah sakit Yang biasa Aku datangi Zotaemon Menjawab Ya Ada seorang dokter Tua disana Yang tidak terkejut Saat aku muncul Setelah ditusuk Dan hanya mengurus Segalanya Dia adalah seorang dokter Yang ahli Sin berpindah tempat Setelah tiba di rumah sakit Kedua tangan Do Janggon Diperban Do Janggon Dan Zotaemon Terkejut Tidak percaya Do Janggon Berkata Apa? Apa-apaan ini? Dokter menjelaskan Kedua lenganmu patah Itu hanya ada sedikit retakan pada tulangmu Jadi kau akan sembuh dalam sebulan Aku pikir Kau akan sembuh dalam sekejap Ketika melihat dari tubuhmu Do Janggon sukar mempercayainya Dan bertanya Hah? Aku harus tetap seperti ini dalam sebulan? Dokter menjawab Ya Dan satu hal lagi Jangan pernah kau berani menggunakan lenganmu Kau tidak bisa meluruskan lenganmu Atau memukul apapun Jika kau melakukannya Kau hanya akan memperpanjang masa penyembuhannya Mengerti? Do Janggon terdiam Dan berkata di dalam hatinya Sialan Keadaan bodoh apa yang sedang kualam ini? Zotaemon memegang pundak Do Janggon Dan berkata Oh tidak Aku rasa kau akan kesulitan mulai sekarang Kalau begitu Ayo kita ambil obatmu sekarang Sin berpindah tempat Di warung tenda alkohol Zotaemon dan Do Janggon bersulang Sembali berkata Untuk hidup yang sehat Mereka berdua meminum alkohol dan makanan Siap saji Setelah pergi menetangi rumah sakit Do Janggon mabuk bahagia Dan berkata Ya rasanya enak Tapi Apa aku boleh minum alkohol Di situasi sekarang? Zotaemon juga mabuk bahagia Dan bertanya Apa? Apa maksudmu? Apa kau tak ingin menikmati Masam-masam ini dulu? Kau mengajarkan kami Bahwa kalau kami harus menyembuhkan luka Kami harus dengan minuman Do Janggon menjawab Ya aku bilang begitu Itu sudah lama sejak aku mendengar hal itu Waktu pun berlalu Sembari Do Janggon dan Zotaemon Membicarakan hari-harinya saat mereka masih berada di angkatan militer Mereka meminum dan berbicara tentang masa-masanya yang indah Dan menyenangkan ketika dulu berada di militer Dengan saudara seperjuangannya Zotaemon berkata Bagaimanapun Aku tahu kalau kau sangat kuat Tapi Aku tak tahu kalau kau akan mampu Untuk bertarung dengan semua bajikan itu Dan menang hanya dengan tangan kosong Padahal Aku menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga Do Janggon menjawab Senjata? Apakah kau bisa mendapatkan pistol atau semacamnya? Zotaemon menjawab Ya Do Janggon terkejut Dan kembali bertanya Dari mana kau bisa mendapatkan pistol itu? Zotaemon menjawab Ya Senapan sangat mudah didapatkan Karena itu dijual dengan tujuan berburu Pistol sedikit sulit karena harus diselundukkan masuk dari Rusia Tapi itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan Do Janggon berkata kembali Oh bro Kau mendapatkan pekerjaan yang cocok denganmu Zotaemon menjawab Tentara lebih cocok denganku Tapi pasukan khusus juga sangat cocok denganmu Lalu kenapa kau berhenti? Do Janggon terdiam Lalu dirinya menjawab Tiga juniorku dan aku Ikut dalam sebuah misi Dan hanya aku satu-satunya yang bisa kembali Zotaemon terkejut mendengarnya Do Janggon kembali melanjutkan perkataannya Itu terus terbayang olehku Dan sampai sekarang pun begitu Aku pikir Kalau aku akan lebih pantas menjadi seorang prajurit Jadi oleh karena itu aku keluar Karena aku merasa bersalah Aku berasumsi ketiganya akan muncul di mimpiku Dan aku akan melihat mereka lagi Tetapi mereka tak muncul Bahkan sekalipun Aku pikir itu karena mereka sangat membenciku Zotaemon merasa empati Lalu menyodorkan minumannya dan berkata Ini minumlah Selang beberapa jam kemudian Do Janggon dan Zotaemon Menghabiskan botol minuman alkohol Yang sangat cukup banyak Mereka berdua menjadi mabuk berat Do Janggon berkata Wah Kita minum banyak bukan? Zotaemon menjawab Apa yang kau maksud? Hah? Ayo minum lagi Do Janggon menyanggahnya Dirinya berkata Tidak Kau mabuk Berhenti Berhenti Zotaemon bertanya Hah? Kau pikir aku mabuk? Serius? Aku tidak mabuk sama sekali Do Janggon meledek Zotaemon Sambil berkata Huhuhu Zotaemon melanjutkan perkatanya Apa? Serius? Kenapa kau pikir aku mabuk? Aku tak apa-apa Oke? Do Janggon berdiri dan berkata Terserah lah Aku akan pulang Zotaemon bertanya Kenapa kau mau pulang? Bagaimana kau akan pulang? Do Janggon menjawab Aku bisa menggunakan bus Aku akan tidur di rumahku dan di kasurku Zotaemon menyanggahnya dan berkata Rumah matamu? Kau tinggal di penginapan Aku akan memesankan kamar hotel Jadi tidurlah disana dan pulang besok Do Janggon pergi dan berkata Do Janggon pergi dan berkata Lupakan Tidak apa-apa Aku pergi Dadah Zotaemon bertanya kembali Dirinya berkata Kau bilang aku mabuk Tapi lihat dirimu Hei Kemana kau pergi? Do Janggon pergi meninggalkan Zotaemon Do Janggon pergi berjalan Untuk pulang dan tidur di rumahnya Dengan menggunakan kendaraan bus Tetapi Do Janggon malah berhenti Di tempat istirahat Yaitu tempat duduk Lalu duduk dan tertidur disana Saat akan menunggu bus lewat Do Janggon bergumam Aku makan terlalu banyak Tapi tunggu Aku harus duduk dulu Aku harus mengejar bus Tapi Apa bus beroperasi di tengah Malam begini Seperti yang aku janjikan Kono Nasun Kalau aku akan melihatnya besok Di saat Do Janggon tertidur Sebuah mobil pembinaan Tunawisma Di kota Daesan Bergerak melewati jalanan Dan berhenti setelah melihat Do Janggon Yang sedang tertidur Orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut Keluar dan melihat Do Janggon Yang sedang tertidur pulas Mereka berkata Lihat dia Dia sangat mabuk Apa yang terjadi dengannya? Kedua tangannya terluka Dia pasti jatuh dan tersandung Setelah minum terlalu banyak Semua ceritanya Sama untuk semua gelandangan Yang tidur di jalan Itu benar Kita harus membawanya Dan memberikannya Sebuah bimbingan Setelah mereka selesai mengobrol Do Janggon pun dibawa paksa Untuk diberi bimbingan oleh mereka Dengan dimasuki Ke dalam mobil pembinaan tersebut Mereka pun mengendarai Mobil pembinaan tersebut Dengan sangat cepat Dan memasuki Sebuah kawasan di Daesan Lalu membuka gerbangnya Dan gerbang dari kawasan tersebut Tertutup rapat kembali Ternyata oh ternyata Maksud dari mereka Yang membawa paksa Do Janggon Secara sembarangan Ialah untuk memberikan bimbingan Kepada Do Janggon Yang mengira Bahwa Do Janggon adalah Seorang Tunawisma Kawasan tersebut dinamakan Fasilitas Kesejahteraan Daesan Sampai disini terlebih dahulu Untuk video selanjutnya Nanti gue bikin lagi Ditunggu aja ya Kamsahamida Kamsahamida Oh